Intro Sejak heboh kasus video prank laporan KDRT ke kantor polisi, banyak pihak sudutkan Mbak Imwong dan Paula, beberkan bagaimana sifat asli keduanya. Selain tunjukkan sifat, Aji Mumpung manfaatkan situasi demi konten kabarnya Mbak Imwong dan istri, diduga merupakan tipe bos suka menekan. Para pengasuh anak-anaknya hingga tim kreatif konten sering bong karena pasang, Gonta ganti anggota. Walau terlihat begitu baik di depan kamera, kabarnya di dunia nyata sifat Mbak Imwong dan Paula dinilai kurang asik pada semua anak buahnya. Berbeda, 180 derajat dengan Raffi dan Nagita yang tersohor sebagai bos paling baik setusantara. Mbak Imwong dan Paula dispil karyawan gemari beri tekanan kerja. Benarkah sikap korang peka Mbak Imwong dan Paula karena jadikan konten sebagai mesin uang? Apakah usai dilaporkan dengan tuduhan lecehkan instansi kepolisian? Mbak Imwong dan Paula langsung introspeksi diri? Saya minta maaf kalau memang salah, tidak salah. Mungkin introspeksi diri karena memang tidak boleh. Kita harus hargai di sini, maksudnya kita berikan. Menurut-menurutnya juga mengerti, cuma bagi yang menegur kita dengan cara yang masing-masing, saya tidak apa-apa. Malah memang harus seperti ini ya. Tolong tigur saya terus kalau misalkan saya salah. di luar tempat, karena memang saya manusia. Istri saya juga seolah-olah yang sudah memperingatkan seolah-olah saya yang pribadi, yang punya ide. Nah, salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga kita melakuin. Saya ya, saya melakukan ini ya. Salah, salah apa? Terima kasih telah menonton!